Surat keputusan bersama tiga menteri memutuskan cuti bersama menjadi tujuh hari sehingga total libur lebaran 10 hari berlaku sejak 11 hingga 20 Juni 2018 namun keputusan ini menuai protes dari pelaku usaha. Dan hari ini rencananya Menteri Koordinator Pemberdayaan Bidang Manusia dan Kebudayaan akan menggelar konfresi pers terkait cuti lebaran ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Rima Puspasari yang berada di kantor Menko PMK Jakarta. Ya selamat pagi Rima, apakah sudah ada informasi pukul berapa konfresi pers terkait cuti lebaran ini akan dilaksanakan? Dan juga pemirsa pemerintah menambah jatah libur cuti bersama pada momen Idul Fitri 2018 dari yang semula empat hari kini menjadi tujuh hari. Sebelumnya dalam SKB tiga menteri yang telah ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 ini menyebutkan bahwa untuk libur cuti bersama pada momen Idul Fitri 2018 ini hanya empat hari dimulai pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Juni. Namun setelah adanya penandatanganan SKB tiga menteri, maka total cuti bersama adalah tujuh hari. Kesepakatan tersebut juga tertuang dalam perubahan surat keputusan bersama ataupun SKB libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 antara Menteri Agama, kemudian Menteri Ketenaga Kerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Reformasi Birokrasi. Dan SKB ini berlaku untuk TNI, Polri, kemudian pegawai swasta dan juga BUMN sementara untuk pegawai negeri sipil nanti akan diatur lebih lanjut dengan adanya keputusan Presiden. Dan sementara itu pemirsa untuk permintaan dari para pengusaha agar layanan, keuangan, dan juga logistik ini tetap berjalan walaupun dalam momen cuti bersama pada perayaan ataupun momen Idul Fitri 2018, pemerintah juga telah menyiapkan solusi ataupun jalan keluar yang nantinya rencananya hari ini akan diumumkan melalui press conference yang akan dilaksanakan pada sekitar pukul 8 pagi nanti dengan dihadiri pula oleh Menteri Perhubungan Budika Resumadi dan juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, Reza dan juga Stefani. Ya baik, terima kasih Rima atas informasi Anda. Kami akan terus menunggu tentunya update terkait dengan konversi pers terkait dengan cuti lebaran ini.